Sumpamanya ada data Yang mengatakan bahwasannya itu Jalur daripada Yaman ya, terserah Yang meyakini Tetapi kalau bagi Na'at Tidak, karena Na'at Mengatakan beda jalur Dengan keluarga para habaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Semoga kita selalu diberi Kesehatan di bahagia dan bikin Dimudahkan segala urusan kita Dilancarkan resmi kita Dan kita berharap kepada Allah Semoga hajat kita dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Teman-teman sekalian Tadi mahalam saya mau live Mau live Streaming Ternyata hujan Masya Allah Ini sampai subuh tadi Jadi hujan Subuh masih hujan Jam setengah enam Baru Baru berhenti hujannya Jadi memang Saat ini di Kota Balikpapan Memang sedang musim hujan Pagi-pagi ini Jadi ini kegiatan pagi kita Jalan-jalan sama Anak-anak Ya teman-teman sekalian Yang dimatalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemarin Itu kan Kak Zaini channel Zaini Karim Itu Nge-appled video Luasannya Beliau itu mengatakan Apakah Naat itu Berubah Haluan Atau Berubah Jalur Gara-gara Ba'alawi Itu Diragukan Apakah Nggak Naat itu Mendukung Kiai Imaduddin Usman Nah gitu kan ya Nah Teman-teman sekalian Sebenarnya Sejak awal Sebelum Penelitian Kiai Imaduddin Ya Naat memang Sudah mempunyai Sikap sendiri Nah buktinya Ketua Naat Yaitu Kiai Haji Raden Ilza Muddin Bilau Dengan tegas Mengatakan Bahwasannya Naat Tidak butuh Pengakuan Dari Robito Al-Arabia Dan Leluhur Wali Songo Menurut Naat Bukan Satu Keluarga Dengan Ba'alawi Bukan Jalur Yaman Dengan Beberapa Bukti Tulisan-tulisan Kitab-kitab Kuno Yang dimiliki Oleh Naat Dan Catatan-catatan Keluarga Juga Hasil Petah Migrasi Dari Beberapa Keturunan Wali Songo Yang sudah Atas DNA Karena Dari keluarga Keturunan Sunan Giri Itu Ada beberapa Orang Yang sudah Atas DNA Dari Keturunan Sunan Kudus Ada beberapa Orang Yang sudah Atas DNA Dan Peta Migrasinya Memang Bukan Dari Zaman Mereka Yang keturunan Sunan Kudus Yang keturunan Sunan Giri Itu Jalurnya Dari Mekah Irak Persia Persia Ke Iran Terus Dia muter Ke Asia Tenggara Asia Tenggara Melewati Pakistan Ubaristan Baru Masuk Ke Cina Dari Cina Masuk Ke Nusantara Seperti itu Peta Migrasinya Nah Ini cocok Dengan Naskah Naskah Atau Data Dari Keturunan Sunan Giri Dan Sunan Kudus Dimana Disebutkan Bahwasannya Maulana Ishaq Itu Adalah Bukan Putra Sayyid Jamaluddin Al Husin Tetapi Beliau Itu Adalah Menantu Menantu Daripada Sayyid Jamaluddin Al Husin Yakni Maulana Ishaq Itu Bin Junet Menantu Daripada Jamaluddin Al Husin Karena Dalam data Tersebut Dikatakan Beliau Adalah Ipar Ipar Ibrahim As-Samar Kondi Atau Ibrahim As-Morokondi Kalau Dalam data Jawa Kan Ya Nah Ini Cocok Cocok Dengan Peta Migrasi Dari Beberapa Keturunan Sunan Kudus Dan Sunan Giri Yang Sudah Tes DNA Nah Itu Ya Teman-teman Lalu Bagaimana Dengan Sayyid Jumadil Kubro Sudah Ada Daripada Sepuluh Orang Keturunan Dari Sultan Banten Ada Itu Sudah Tes DNA Mereka Ya Kita Tunggu Baja Namun Secara Data Memang Ada Kalau Data Yang Kita Pegang Sejumadil Kubro Ini Juga Bukan Dari Jalur Yaman Karena Disitu Disebutkan Keturunan Daripada Musa Al-Karim Dari Ali An-Naki Ali Raskori Seperti Itu Datanya Sehingga Menurut Data Nusantara Menurut Data Nusantara Memang Wali Songo Itu Bukan Dari Yaman Ya Satu Yang Kedua Amalia Amalia Wali Songo Sejak Dulu Itu Memang Ke Isi Fatehahnya Ya Hususan Fatehah Fatehah Kalau Kita Mau Baca Doa Doa Itu Tuh Syak Kodur Jelani Tidak Ada Amalia Yang Jalur Yaman Ya Begitu Nah Ada Suaranya Guguk Ini Maklum Iya Oke Lanjut Teman-teman Ya Makanya Prinsip Daripada Nako Beansap Oliatis Itu Jelas Tidak Apa Dengan Tegas Mengatakan Leluhur Wali Songo Bukan Dari Jalur Yaman Lantas Kalau Ada Yang Meyakini Dari Yaman Ya Monggo Terserah Tapi Untuk Naat Itu Punya Keyakinan Sendiri Berdasarkan Data Yang Dimiliki Begitu Ya Mas Allah Sumpamanya Ada Data Yang Mengatakan Bahwasannya Itu Jalur Daripada Yaman Ya Terserah Yang Meyakini Tetapi Kalau bagi Naat Tidak Karena Naat Mengatakan Beda Jalur Dengan Keluarga Para Habait Terus Yang Kedua Apakah Yatini Menjawab Pertama Apakah Karena Keluarga Ba'lawi Dilemahkan Sehingga Keluarga Naat Berubah Haluan Tidak Ya Itu Jawaban Pertama Jawaban Kedua Apakah Naat Itu Mendukung Tesis Atau Hasil Analisa Ilmiah Daripada Kihaji Maduddin Maka Jawabannya Sampai Detik Ini Naat Tetap Konsis Dengan Pendapatnya Tidak Ikut Ikut Campur Dapurnya Orang Lain Bahkan Jelas Naat Itu Tidak Pernah Menolak Ba'lawi Itu Jelas Itu Di Funpack Resminya Nakoban Saudetis A Mengatakan Naat Tidak Pernah Menafikan Nasab Ba'lawi Jelas Ketika Kak Zaka Itu Tanya Gus Gimana Mood Anda Ini Antara Hitam Dan Putih Apakah Apakah Mood Anda Itu Soheh Tersambung Atau Terputus Maka Jawaban Saya Saya Bukan Kapasitas Saya Untuk Menjawab Itu Siapa Saya Saya Hanya Mereaksi Tulisan Tulisan Yang Dikeluarkan Oleh Kihaji Maduddin Nah Saya Kira Itu Teman Teman Ya Apa Yang Saya Bisa Sampaikan Mengenai Tuduhan Tuduhan Miring Oleh Oknum Terhadap Nakobah Seolah Disa Bahwasannya Naat Disebut Menafikan Para Keluarga Baalawi Padahal Jelas Kita Tidak Pernah Menafikan Mereka Silahkan Cek Di Funpack Resminya Nakobah Bansar Oleh Disa Dan Kita Punya Dapur Sendiri Yaitu Nakobah Bansar Oleh Disa Mereka Punya Dapur Sendiri Yaitu Robi Tua Alawiyah Yang Sama Menangani Keluarga Masing-masing Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh